Intro Beberapa waktu lalu sempat viral video tentang seorang wanita yang dengan berani menggagalkan aksi pencopet di dalam angkutan umum hingga membuatnya marah. Video wanita yang merekam dan berani menggagalkan aksi pencopet di dalam angkutan umum hingga membuatnya marah banyak diunggah di media sosial menjadi viral salah satunya Instagram at Lambe Garis Bawah Tura. Awalnya sang copet mencoba beraksi dengan menyasar target yang diketahui seorang pria tua yang duduk di dekat pintu keluar. Si pencopet beraksi dengan menggunakan modus menaruh tas dalam pangkuan untuk menyembunyikan tangannya yang sedang melakukan aksi. Selanjutnya tangan pencopet yang tertutup oleh tas di pangkuannya mencoba merogoh saku jaket pria tua di depannya. Wanita tersebut pun langsung merekam aksi pencopet yang mencoba mengambil barang di saku jaket pria tua sambil merekam dengan kamera. Wanita tadi memanggil pria yang sedang akan diambil barangnya oleh pencopet. Pak Pak Puntan Eta Pak Pak Permisi itu Ujar wanita tersebut mencoba mengingatkan pria tua pencopet yang sedang melakukan aksinya tersebut nampak terkejut dan menarik tangan dan tas yang ada di pangkuannya. Kemudian si copet nampak marah. Dan melotot setelah mengetahui wanita tadi mengganggu dan juga terlihat merekam aksinya yang sedang mencopet. Merasa emosi, si copet akhirnya memukulkan tas yang dibawanya ke arah kamera wanita yang sedang merekam kejadian tersebut. Beberapa netizen pun nampak menanggapi aksi berani yang dilakukan wanita tersebut untuk menggagalkan aksi pencopet di dalam angkutan umum hingga membuatnya marah. Bahkan ada yang merasa heran ketika si pencopet justru marah dan ngamuk ketika aksinya yang seharusnya salah ketahuan. Lah kok ngamuk tulis netizen dengan akun Instagram at momi garis bawah henduzen. Orang kalau udah ketahuan salah biasanya mencari pembelaan dengan cara ngamuk. Tulis netizen dengan akun Instagram Akeong Fajarwa'ah. Salut baatnya, tulis netizen dengan akun Instagram Akeong Lina 0676. Jadi bagaimana menurut Anda?